Hai semua, kali ini aku akan masak ayam gulai ala anak kos-kosan Ini enak banget, wajib kalian nyobain Jika kalian mau tau cara aku bikinnya dan apa aja bahannya Ikuti terus ya videonya sampai selesai Untuk bumbunya, disini aku pakai 9 siung bawang merah 5 siung bawang putih 10 cabai rawat merah 1 ruas jari kunyit 1 ruas jari jahe 2 buah kemiri 5 lembar daun jeruk 2 batang serai Dan santan sasa secukupnya Lanjut, aku akan ulek-ulek bumbunya sampai halus Nah, ini bumbunya udah halus ya Siapkan wajan Masukkan minyak kira-kira 2 sendok makan Tunggu sampai agak panas ya Terus, tumis bumbu yang sudah dihaluskan balik Aduk-aduk sampai tercium wangi Lanjut, masukkan air 1 gelas Aduk-aduk Kemudian, masukkan daun jeruk Serai Jahe Dan santan Terus, aduk-aduk lagi Kemudian, biarkan sampai mendidih Kalau sudah mendidih Masukkan bumbu Penyedap rasa Gula pasir Garam Terus, aduk-aduk Kemudian, masukkan daging ayamnya Terus, aduk-aduk lagi Kemudian, biarkan sampai airnya menyusut Kita masak pakai api yang sedang aja ya Biar daging ayamnya matang sampai tulang-tulang Dan bumbunya meresap ke dalam daging Jangan lupa, sekali-kali dibolak-balik ya Biar daging ayamnya matang merata Jangan lupa, dicicipin dulu ya Kalau masih kurang rasa Tambahkan bumbu Sesuai selera masing-masing Kalau kuahnya sudah menyusut Matikan kompor Terus, angkat dan siap disajikan Terus, angkat dan siap disajikan Kos-kosan Mantap Terima kasih ya Sudah mengikuti video ini Semoga bermanfaat Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Jangan lupa, like, komen, dan subscribe Jangan lupa, like, komen, dan subscribe